Halo teman-teman penikmat game gratisan ya, akhirnya hari Jumat telah tiba Dan di Jumat minggu ini kita dapet 3 game loh Kayaknya di minggu lalu si Hood Outlaw and Legend ini gak ada ya Tapi tiba-tiba kemarin game ini nongol Jadi kita punya 3 game di minggu ini Dan awal-awal kita coba main yang Iratus dulu aja kali ya Iratus Lord of the Dead Ini jenrenya ada strategi, RPG, dan turn-based Fiturnya cuma single player doang Oh ada potongan gameplaynya Oh sebentar, sebentar Kayaknya kalau kita lihat sekilas gameplaynya turn-based kayak gini mirip-mirip Sama apa itu Darkest Dungeon kalau gak salah Kita coba scroll lagi ke bawah Rating, oh ada banyak DLC-nya Ratingnya 4,4 Yang mestinya game ini bisa dibilang bagus Kalau specification Yaudah ini gak usah dibilang ini gamenya super ringan pasti Udah keliatan banget dari spesifikasinya Gak usah dijelasin panjang-panjang Jadi langsung aja Kita mulai Ketika kalian main Iratus pertama kali Bakal ada 4 pilihan difficulty yang tidak bisa kalian pilih Loh kenapa gak bisa? Karena difficulty yang ke-2, 3, 4 itu baru ke-unlock Atau baru ke-buka Kalau kalian udah nyelesain difficulty di bawahnya Jadi kalau misalnya kita mau unlock yang ini more pain Kita harus nyelesain yang ini dulu Jadi kurang lebih kayak gitu Ya pasti kita bakal main yang ini dulu aja Tutorial kita disable aja lah ya Karena game ini merupakan game turn-based Jadi kita bakal menyerang pergiliran temen-temen Dan urutan menyerangnya udah ada di bagian atas Ada semacam kartu-kartu urut dari kiri sampai kanan Karakter-karakter kita yang menghadap ke kanan Dan karakter musuh yang menghadap ke kiri Di awal-awal kita udah punya 4 karakter Dan ada 3 musuh Buat karakter yang lagi aktif sekarang Bakal muncul statnya di bagian kiri bawah yang bisa kalian lihat Di sebelah kanan ada kotak skill Kita bisa gunain skill buat nyerang musuh Atau ngebuff, ngesupport karakter kita sendiri Ada MP, ada spell Spell ini kita bisa nambahin nantinya Tapi awal-awal kita masih punya 2 doang Yang ini untuk biar karakter kita mundur Dan yang ini buat karakter kita maju Oke kita langsung coba serang aja Ada efek-efeknya juga Physical attack di 50% damage Yang ini attack twice Ini kayak lebih mantep Kita bakal coba nyerang abang-abang yang di depan dulu Oke nyerang 2 kali Oke giliran musuhnya Oh Oh apa ini Entah dia bakal ngebuff atau ngebuff karakter kita Aku masih gak tau Oke karakter kita sekarang Hmm dark knight Wow keren loh Pedang besar Ada stress attack Nah ini Kalau misal kalian lihat di bagian bawah musuhnya Ada kayak barber warna U Selain musuhnya punya HP Dia juga punya semacam sanity Atau kewarasan Kalau kita ngurangin sanity-nya sampai 0 Ya kalian juga bisa lihat di bagian Nah ini Kalau misal kalian ngurangi saat ini Sanity Sanity-nya sampai 0 Musuhnya bakal kena debuff Kadang bisa langsung mati juga Jadi serangan-serangan apa ya Kejiwaan juga cukup penting di game ini Fisikal dulu aja deh Ayo mati kamu Wow kurangnya banyak loh Oke Apakah kita harus nyerang Apa ini bentar Ini skill apa lagi Stress attack Deal 100% Sanity damage Bentar Yang ini aja deh Yang kerucu-kerucu Oh langsung berkurang setengah Oh dia udah kena debuff Bentar-bentar Apa tadi Debuff panik cuy Oh dia mulai ketar-ketir Ada minus 50 akurasi Minus Oh malah plus 10 efesien Tapi ada 33% Kemungkinan dia bakal skip Giliran selanjutnya Oh enaknya Fisikal aja deh Yang abang-abang depan ini Kita kalau bisa Kalahin dia dulu Oh langsung nyerang 3 Anjir baru tau aku Ada yang langsung nyerang 3 Kayak gini Oh 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 kurangnya banyak cuy Oh apalagi dia Bentar Ini kita bisa langsung habisin gak Yang paling depan Cerot Cerot Mati Nggak mati anjir Astaga Darah tinggal Tinggal 1 Tinggal 1 Astaga Ayo dah kita serang Cerot Oke Aku mau coba ngurangin Si abang-abang paling belakang Sampai sanity nya habis Bentar Apakah dia bakal kena Oh ngedodge Oh kena Bentar Apakah Kayak gak ada tambahan debuff ya Kita coba physical attack lagi Apa ini Wow kurangnya banyak cuy Wow Wow dia panik Dia panik nyerangnya Sampai gak kena Hadir ada panik juga Kita langsung habisin aja Mati apa enggak Astaga gak mati Oke kita panah Cerot Oke tinggal 1 Dia sendirian Dan lagi panik Ayo Temen-temenmu udah mati semua Tinggal kamu sendirian Oke Apakah dia bisa langsung mati Bentar Ini gak ada serangan Magic attack Deal 100% 14-16 damage Butuh mana Gak kena anjir Eh tapi kok gak berkurang ya mananya Anjir masih gak tau aku Tentang game ini Mau ngejelasin Tapi masih gak tau Tak kiraan kalau magic Bakal langsung ngurangin mana Ternyata enggak Oke kita habisin aja Trot Nah mati Oke kalau musuh udah mati semua Kayak gini kita bakal dapet Semacam item-item Ada digersol Dan lain-lain Kita bakal dapet XP juga Tiap karakternya Temen-temen Oke kita bakal pulang Dan kita ketemu Bang Iratus yang Dari mukanya cukup mengerikan Tadi kita berhasil dapetin beberapa item Dan di game ini Kita bisa gunain item-item itu Buat nge-crafting Apa ya Warrior Bukan crafting sih Kayak Ya Ya ngebuat Memproduksi warrior baru Ada 7 pilihan warrior Tapi kayaknya masih banyak Ntar kita bisa dapet yang lain-lain juga Kalau werewolf Kita bisa langsung fill Nah ini Ada bahan-bahannya Ada materialnya Yang bisa kita gunain Buat crafting werewolf Ada bensi Ada rued Lah ini kok kayak Pasmophobia ini setan ya Ada ya Ada beberapa macam juga Kita coba crafting yang Werewolf dulu Di awal-awal cukup baik loh Kita udah punya Banyak material coy Oke kita coba crafting Manusia serigala Oke jadi Nice 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 Kita juga bisa bongkar pasang Apa ya Pasukan kita Ada 4 set 4 set kayak gini Yang kira-kira Nggak berguna apa Kayak zombie Oke Di sebelah sini ada talent Kita ntar bisa upgrade Upgrade talent Semacam Skill yang tadi Slot spell Kan masih banyak yang kosong Salah satunya juga Dari talent Di sebelah sini ada Artifact Artifact ini kita bisa Dapetin item-item Di dalam game Dan kita bisa Pasangin ke Bang Iratus Yang di tengah tadi Ini Bang Iratus ini Dia bisa dapat item Kita bisa pasangin Bakal dapat Semacam efek-efek tertentu Nanti di dalam gamenya Oke Dan di sebelah sini ada Alchemy Ini semacam tempat Buat ngeraci-raci item Kalau tadi kita Raci-raci Crafting warrior baru Kita disini juga bisa Crafting item Ada efek-efeknya Dengan bahan-bahan Yang sama Yang kita gunain Untuk crafting werewolf tadi Oke kita bakal Coba main sekali lagi Go to the dungeon Oke Ini dungeonnya cukup besar Kita baru ada Di tempat pertama Di mines Dan mapnya Sangat besar Teman-teman Wow Astaga Anjir gede banget Oke dan ini Pintu exit Ntar mestinya Bakal lanjut ke Bagian atasnya Atas-atas Dan tempat terakhir Di katedral Wow Ini mapnya cukup besar Untuk game beginian Kita dimana Masih disini Anjir Ntar ada pilihan Jalan ke kiri Dan ke kanan Apa ya Kita coba kecas aja Oh suruh Choose a battle squad Nah ini Ada kelompok-kelompok Ada kelompok 1 2 3 Dan 4 Kita pake yang Kelompok 1 Kita kesini Oke ada harta karun Teman-teman Apakah kita bakal Mendapatkan sesuatu Apa ini Select a boon Ini item-item Kira-kira yang bagus Mana It's time Iratus Use spell Blah-blah-blah Aku gak tau deh Yang bagus yang mana Acah-acal ya Baru main juga Oke kita coba Battle aja Sekali lagi Dan kita kembali Melawan 3 musuh Dengan formasi Tim kita yang berbeda Sekarang Karena kita Mendapatkan Werewolf Dari crafting tadi Oke skillnya Ada swing Physical attack Ada buff Dan ada hunting down Physical attack juga Yang hunting down ini Dia cuma bisa nyerang 2 musuh Paling belakang Oke kita bakal Coba aja Karena damage nya Cukup besar Dia cuma bisa nyerang musuh 2 paling belakang Oke 2 paling belakang Iya ini karena musuh keempat Gak ada Jadi tetep-tetep dihitung Area paling belakang dihitung Oke kita pakai Si mbak-mbak ini lagi Si mbak-mbak yang bisa bikin Stress si musuhnya Bikin musuh ketar-ketir Yang mana Ini aja kayaknya Wow Oke Berkurang Oh iya Kalian juga bisa Apa ya Mendapatkan Buff-buff tambahan Bukan buff tambahan Kayak efek-efek Khusus setiap karakter Di bagian bawah Setiap karakter Ada fitur At start of each turn Restore 20% vigor Jadi tiap Dia Giliran Bakal nambah 20% darah Yang ini bakal Oh gak bisa di critical hit Ya pokoknya Tiap karakter beda-beda Oke kita bakal serang lagi Pakai ini Abang-abang yang paling belakang Kita langsung kalahin dulu aja lah ya Oke tinggal sekali serang Maksudnya kalah sih Oh werewolf kita diserang Wow Oh diserang lagi anjir Bentar Tapi ntar kalau Giliran Di Sini Giliran si werewolfnya Main Dia bakal nambah 20% HP Jadi gak masalah Mati Oke tinggal 2 musuh Bentar Si abang-abang yang pakai Ober pengen tak bikin Panik lagi Lu 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 Bentar Oh apa ini Ambus Trap Bisa masang trap Coba deh Aku gak tau efeknya kayak gimana Aku gak tau Beneran gak tau yang ini Efek apa itu Bentar Tadi kayaknya bisa dibaca deh Tapi terlanjur tak klik Bentar Ini abang-abang yang paling belakang Tak bikin stress lagi Pakai serangan stress Oke Tapi dia belum kena debuff ya Cukup kuat dia mentalnya Mental healthnya cukup kuat Oke Kita serang lagi yang paling depan Damage nya gede juga ya Pake yang paling depan ini Oh anjir langsung mati Oh dia kena Mulai kena 75% chance to attack an ally Oh Dia saking paniknya Ada 75% kemungkinan buat nyerang temen sendiri Ya tapi temen-temen mereka semua udah mati Jadi tinggal dia doang Oh dia bisa nangkis cuy Kayaknya cukup kuat deh yang ini Oke tinggal dikit Tinggal setengah darah ya Kita bisa serang lagi Tinggal satu serangan lagi mestinya bakal kelar Berani juga dia Oke Mati kamu Oke battle kedua Kita bisa menang tanpa kekurangan satu anggota Dan kita dapat material-material buat crafting Ya jadi kurang lebih gameplay dari Apa ini Iratus Apa Lord Ya itulah pokoknya Seperti ini Sekian aja gameplay dari Iratus Lord of the Dead Ya gameplaynya sih oke-oke aja Kalau menurutku Apa-apa aja yang harus dilakuin Fitur-fitur di gamenya juga cukup jelas Gampang juga buat dipelajarin Buat penggemar-penggemar game RPG turn-based Yang stylenya kayak Darkest Dungeon Pastinya bakal suka dengan game yang satu ini Mungkin minusnya cuma satu Yaitu kita gak bisa pilih difficulty di awal-awal Harus kelarin yang paling gampang dulu Dengan ukuran map Yang bisa dibilang cukup besar Untuk game kayak gini Game ini mungkin bisa jadi membosankan Kalau tantangannya kurang begitu sulit Dengan saiz sekitar 3,3 giga Dengan gameplay dan grafik yang disuguhkan Menurutku oke sih Boleh lah buat dicoba Dan di minggu ini kita masih punya 2 game Ada Genport 1 Mutagen Dan Hood Outlaw and Legends Dan di minggu depan kita dapet 2 game Ada Ancient Enemy Dan Killing Floor 2 Jadi kurang lebih kayak gitu Untuk episode kali ini Thank you buat kalian udah nonton Ketemu lagi di EGG episode berikutnya Sampai jumpa Bye Terima kasih.